Halo selamat malam ketemu lagi dengan saya Yosi kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara merubah WMS ke WPA WPA2 begini maksudnya biasanya kita jika pasang WMS atau kita menggunakan WMS WMS seperti WVID ataupun Simplus kita akan menemui seperti ini yaitu ini adalah lodging pack nah bagaimana cara mengubah supaya kita tidak menemui lodging pack biasanya kita mengubahnya dengan bantuan mikrotik untuk mengubah sandi tersebut lodging pack tersebut menjadi WPA kita biasanya memanfaatkan mikrotik dengan bantuan skrip generator yang ada di blok Yosi disini ada WMS X light generator ini biasanya kita pasang di mikrotik dengan bantuan skrip ini terus kita taruh di mikrotik supaya secara otomatis melakukan lodging pack namun untuk kali ini saya tidak akan menggunakan bantuan mikrotik sama sekali jadi untuk mengubah lodging pack ini menjadi WPA WPA2 kita tidak perlu bantuan mikrotik atau setting mikrotik namun kita langsung setting dari WMS customer yang kita miliki WMS customer kurang lebih seperti ini alamatnya yaitu wms.yv.id terus customer nah nanti tampilannya akan seperti ini kita tinggal lodging nah untuk disini ini adalah email email yang kita daftarkan saat pertama kali kita daftar ke Telkom kemudian sandi sandi ini nanti kita dapat kita dapatkan setelah kita di ACC daftar nanti akan dikirimi ke dikirimi sandi dan email username dan email ke email kita nah sekarang kita akan coba masuk seperti ini kurang lebih tampilannya nah ini ini WMS next slide ini pendaftarannya di ACC nya yaitu tanggal 21 September 2022 berarti kurang lebih baru beberapa hari ini adalah milik dari salah satu subscriber yang tadinya minta tolong untuk di setting auto lodging namun ternyata setelah saya buka WMS customer disini tidak perlu lagi kita untuk setting auto lodging kenapa karena disini disini sudah ada fasilitas dari WMS customer untuk mengubah ke WPA2 baik sekarang kita akan coba tekan ini view edit kita cari di bagian security disini di bagian security security ini disini cuman ada dua pilihan ada dua pilihan yaitu Open dan WPA2 biasanya di WMS yang sebelumnya itu kita menemui beberapa pilihan contohnya seperti ini ini adalah WMS yang lama yang pernah saya setting juga ini milik salah satu subscriber disini ada tipe lanjutan kemudian username dan password kemudian tipe password kemudian kuisioner kemudian profiling namun untuk WMS yang saat ini hanya saya temui dua pilihan yaitu Open dan WPA2 berarti jika kita menggunakan WPA2 disini kita masukkan sandi kita buat password it berarti jika kita sudah membuat password WMS Lite ini sudah tidak membutuhkan mikrotik untuk setting auto lodging nya karena apa karena disini di bagian security ini sudah ada tipe WPA2 ini untuk W untuk WMS Lite yang terbaru pendaftaran yang terbaru untuk yang sebelumnya beberapa bulan yang sebelumnya ternyata belum ada seperti ini namun untuk pendaftaran yang beberapa hari ini ternyata sudah ada perubahan yaitu dua pilihan untuk bagian security tipe yaitu untuk Open berarti terbuka kemudian yang kedua pilihan yang kedua adalah WPA2 setelah kita buat password lalu kita simpan maka WMS kita sudah berubah menjadi WMS yang tipe security nya WPA2 Oke saya rasa untuk mengubah WMS ke WPA WPA2 sudah cukup jelas dan simple cukup masuk ke WMS customer baik saya rasa sudah cukup sekian cukup sekian terima kasih 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 terima kasih